seminggu tumbuh keribu, misalkan, itu clickbait tuh, ya, seminggu tumbuh keribu, orang penasaran, tapi ketika masuk dan beli nyoba apa tanggapan bapak dan cara mengatasi terhadap konten yang menggunakan clickbait untuk suatu produk nah kan tadi sesuai dengan yang Kak Adi sudah jelaskan bahwa untuk meningkatkan traffic kita harus rajin nge-post, kita harus rajin berbagi, ya, betul ya, berbagi, cuman kan kadang itu tidak sesuai, karena kita terlalu sering, lama-lama kita juga bisa tuh, Kak Adi, kehabisan konten nah, tanggapan Kak Adi gimana nih tentang konten-konten menggunakan clickbait untuk meningkatkan leverage produknya, terima kasih betul, clickbait itu, istilahnya itu kalau dalam percintaan itu PHP sebetulnya, ya, PHP, jadi diberikan harapan tapi sebetulnya dia tidak mendapatkan sesuatu, clickbait, terlalu berlebihan, nah, clickbait apakah perlu? Perlu, ya, tapi disesuaikan dengan apa yang kita berikan ya, itu, jadi mungkin itu bisa tidak disebut sebagai clickbait, tapi judul dalam sebuah konten clickbait itu perlu, tetapi harus seimbang teman-teman, ya, clickbait nah, teman-teman harus buat porsinya dulu, ya, sebelum bicara tentang clickbait misalkan teman-teman nge-upload konten dalam seminggu itu adalah 7 hari, maka ada berbaginya, ada soft selling-nya, ada hard sell-nya itu teman-teman harus lakukan itu clickbait posisinya ada di mana? posisinya, teman-teman, kalau teman-teman posisinya ada di produk, itu bisa kecewa langsung misalkan, kita jualan produk penumbuh rambut, ya, alat, seminggu tumbuh keribu, misalkan, itu clickbait tuh, ya, seminggu tumbuh keribu orang penasaran, tapi ketika masuk dan beli nyoba, sekali beli, gak akan beli lagi, saya yakin itu karena kenanya adalah di produk, nah, clickbait baiknya disimpan, diberbagi, atau di soft sell ya, misalkan clickbait-nya ini adalah orang yang mempunyai rambut terpanjang di dunia nomor 1, 3 km, misalkan, ya, itu clickbait-nya, clickbait benar itu tapi itu berbagi, judulnya adalah kita adalah jualan penumbuh rambut ya, tapi judul clickbait-nya itu judul clickbait-nya itu jangan di produknya langsung, tapi di spontan sharing-nya atau di soft sell-nya, jadi ketika orang kecewa, itu belum berbicara kecewa terhadap produk tapi orang menarik untuk membaca, oh, iya, ternyata ini bukan clickbait, ternyata kilometernya itu setelah dipotong-potong itu kan seperti itu, konten clickbait kan, orang masuknya apa, judulnya apa, ya, misalkan coba teman-teman buka detik hari ini kita sedang bicara kekalahan dari Thailand di U20 ternyata detik itu ngunggulin, berita-berita lama yang kita sedang mengalahkan Thailand Thailand menyerah ke Indonesia 1-0, itu berita lama sama dengan clickbait ketika masuk, oh, ternyata ini berita lama nah, di clickbait seperti itu, tapi yang saya sarankan, jangan lakukan clickbait untuk sesuatu yang berhubungan langsung dengan produk ataupun dengan services dari satu minggu atau dari satu bulan teman-teman buat konten berbaginya berapa persen soft sales-nya berapa persen hard sales-nya berapa persen jangan sekali-kali menyimpan clickbait di yang hubungannya dengan produk langsung oke, mudah-mudahan menjawab selamat menikmati selamat menikmati